Aku hanya mengkhawatirkanmu saja. Ya sudah, aku sekarang pulang dulu. Hah? Bukankah kamu telah berjanji bahwa kamu tidak akan meninggalkanku? Hah? 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 Kang Lim, mulai hari ini, aku langsung akan melindungimu. Jadi, jangan sekali-kali kamu mengatakan akan pergi sendiri dan meninggalkanku. Hari, kamu kenapa? Muka kamu jadi merah begitu? Hah? Mana? Tidak. Aku biasa saja. Tidak apa-apa kok. Ya, jangan bohong kamu. Pasti karena kakak tampan kan? Pasti karena kamu tadi habis bertemu sama kak Kang Lim kan? Jangan bohong kamu, Hari. Hari, untuk beberapa hari ini aku titip pedangku dulu di sini ya. Dan kalau nanti teman-teman ingin melihatnya, kamu bisa unboxing juga. Tolong jaga baik-baik ya, Hari. Hari? Iya, iya Kang Lim, tenang saja. Pasti pedangmu akan ku jaga baik-baik. Jangan khawatir, pedangmu itu kan sangat keren dan membuat kamu tampan banget. Apa kamu bilang, Hari? Hari, jadi maksudmu kalau aku tidak ada pedang, aku tidak tampan? Bukan begitu maksudnya, kamu sih di hati aku memang tampan. Tidak, tidak, tidak. Kamu tidak dengar kan? Ya, Sudah, Hari. Jaga dirimu baik-baik ya. Aku akan kembali secepatnya. Baik, Kang Lim. Kamu juga jangan lupakan aku ya. Ingat aku ya. Tentu saja, Hari. Baik, aku pergi dulu ya. Oh, Kak, 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 Kang Lim. Ya, Sudahlah. Kan, cuma dua hari saja. Baiklah. Tapi perasaan apa ini ya? Kenapa jantungku, jantungku berdebar sangat kencang? Tadi, Kang Lim bilang kalau dia bakal ingat aku kan? Dia bilang tentu saja. Oh, aduh, jantungku berdebar-debar. Gimana nih? Tadi seharusnya aku bilang, Genggam erat tanganku, Walau hujan badai takkan ku lepaskan. Sudahlah, nanti kalau Kang Lim kembali baru akan aku katakan. Oh, yaudah. Sekarang. Oh iya, kan teman-teman semuanya pada penasaran sama pedang baru Kang Lim. Jadi, sebaiknya aku bakalan unboxing. Aku sudah lihat. Hari, kamu sudah ketahuan. Tuh, lihat. Mukamu merah begitu. Ah, memang kamu. Tidak. Ya sudah. Hei, ngomong-ngomong ngapain kamu di sana, Simbi? Tidak. Aku lagi lihat itu sih. Kak Kang Lim sama Ari. Lucu sekali mereka berdua. Apa kamu bilang? Kakak tampan lagi datang ke sini. Ah, kalau gitu. Bentar, bentar. Aku sudah cantik, kan? Ya sudah, kalau gitu aku juga mau lihat. Eh, kamu. Ih, kamu di sini saja sama aku. Kenapa memangnya? Sudahlah, jangan mengganggu mereka. Sudah, cepat. Ayo kita pergi. Oh, sudah. Sudah, sini cepat. Kamu main sama aku saja. Ayo, cepat, Gembi. Tunggu, tunggu. Tampan sekali sih. Tampan sekali. Aduh, memang kalau sudah tampan dari jauh saja sudah kelihatan tampan. Gembi, cepat kemari. Oh, iya, iya, sebentar. Tampannya. Aduh, tampannya. Lama sekali kamu. Iya, iya, ini aku sekarang datang. Jangan lupa. Oke. selamat menikmati kita bakalan unboxing pedang kanglim bener banget jadi ini pedangnya itu pasti semua teman-teman apalagi twinkle twinkle pasti penasaran banget karena pedangnya ini itu yang bisa berubah menjadi panah yang pokoknya cakep banget kanglimnya jadi kita bakal buka langsung aja ya oke oh ada kartunya kanglim oh tapi ini kartunya cuma untuk hiasan doang yang bener yang ini nih kayaknya oke jadi sekarang ini kita bakalan bahas kartunya kanglim nah jadi dia ada 5 jenis yang pertama tentunya yang paling kuat nah ini yang merah ini itu adalah mempresentasikan kanglim jadi ini adalah kekuatan yang paling utamanya kanglim warna merah palkansek bull fire bull fire galnal galnal bongine galnal logam atau metal logam atau metal jisine bunuh jisine bunuh ini seperti memanggil dewa tanah jadi tanah itu ji ji itu adalah tanah ji adalah tanah namu namu artinya pohon namu artinya pohon dan yang terakhir mul water mul air jadi sekarang teman-teman udah tau kan jadi dari berdasarkan warnanya aja udah udah keinget jadi hijau itu pohon yang biru itu water air yang ungu logam yang kuning tanah dan yang merah fire jadi kekuatan yang kanglim itu utamanya adalah fire tapi tetap didukung oleh unsur-unsur yang lainnya jadi dia harus membawa kelima kartu ini yang di filmnya simbi house yang misalnya dia ngelawannya pakai ombak gitu yang itu itu berarti dia pakai yang kartu warna biru biasanya teman-teman udah gak sabar ingin buka pedangnya jadi pedangnya ini bener-bener keren banget sih jadi film simbi house ini kan juga termasuk salah satu film yang bener-bener paling banyak diimajinasiin sama teman-teman semua kan tapi kalau misalnya mainannya munculnya seperti ini waduh bener-bener ini seperti seolah-olah seperti beneran walaupun memang cuma mainan sih ya wow ini masih baru teman-teman jadi masih ada stikernya jadi ini ada dua tombol nah ini untuk apa tombolnya kita nanti akan tahu sekarang harus isi baterai dulu kalau yang ghost pole dia udah di dalamnya udah ada baterainya teman-teman kalau yang ini mungkin baterainya butuh apa lumayan besar ya jadi dia butuh tiga buah size triple A teman-teman jadi setelah lagi makan coba oh ternyata oh iya dia butuh tiga setelah lagi cuma dua satu lagi bentar ya teman-teman udah bisa mungkin tadi ada tiga buah triple A battery teman-teman udah dimasukin disini tadi udah tutup nah dia bener-bener ini ada tiga tombol yang pertama yang disini terus disini dan disini yang ini gak ada apa-apanya jadi kita coba ya yang pertama penggiposa cemar Dat bị dame Jadi dia tadi sambil suaranya kan berubah-ubah kan teman-teman Ada lima suara tadi itu sebagai untuk kalau misalnya yang lagi main Jadi barengan sama ini pada saat kata-kata yang diucapkan di bongin anda itu yang ini yang dikeluarkan gitu teman-teman Jadi seperti itu sih jadi dia berubah-ubah Terus kalau yang ini buat apa ya ini ini itu ternyata buat untuk berubah menjadi panah teman-teman Jadi dia keren banget selain ini udah sebuah pedang pedangnya Kang Lim Terus dia ini kalau ini dipencet dia bisa dibuka Terus yang ini juga ini untuk yang sebelah sini Nah dia udah langsung berubah menjadi panah jadi busur panah Nah sedangkan kalau busur panah dia juga bisa bergerak dari ininya Jadi keren banget ya teman-teman Lalu dia ditutup Jadi dia di bagian atasnya kan tidak terlihat Nah kalau mau berubah tinggal di pencet Kalian sisi sini Kalau mau barengan sih mungkin lebih keren ya Jadi pakai ini aja langsung di klik dua-dua Ini di pencet dua-dua teman-teman Teman-teman langsung Langsung Gitu Mungkin ini lebih mainan cowok kali teman-teman ya Jadi Gunaan cowok-cowoknya pada demen Cuman ini asli keren banget sih Jadi Stella Kim juga Bener-bener Seneng banget nih ngeliatin Mainannya sangat Keren Oh jadi kalau misalnya kita gerakin juga Dia langsung otomatik Langsung Langsung Pun dia langsung Jadi gimana teman-teman Keren banget kan Pedang nyatang ini Gimana pedangnya Kang Lim Keren banget kan Kang Lim Ini udah tidak ada Tidak ada yang di Unboxing lagi sih teman-teman Jadi Cuman main aja Jadi kalau ini kan Cuman tinggal kalau teman-teman demen ya Teman-teman main gitu Keren gitu Jadi ya Hari ini kita belajarnya sampai disini doang Tapi Stella Kim bakalan Cerita yang seru Ngobrol sama teman-teman Ini sih ngobrolnya Mungkin agak sedikit Dalam dan bermakna Tapi ini merupakan Pengalamannya Stella Kim juga Dan nanti setelah itu Stella Kim bakalan Bacain Pemenang dari cerita seram Yang kemarin ya Lightning Pedang fire Api yang terbarunya Milik dari Kang Lim Choi Atau Che Kang Lim Jadi Unboxingnya sampai disini Tapi Stella Kim bakalan Cerita seru dan ngobrol sama teman-teman ya Ini Kali ini Stella Kim bakalan cerita Sedikit dalam Jadi sedikit bermakna Namun Cerita ini Bener-bener Stella Kim berharap Dengan Stella Kim bercerita Dan membagikannya dengan teman-teman Mungkin Bisa berguna juga Buat teman-teman yang ada di rumah Dan Tinggal-tinggal semuanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!